Makasih lor, masih menyaksikan Borgol bersama saya Refli Juni. Ini berita selanjutnya pada 3 bulan terakhir saat lantas Polresta Jambi mencatat angkola kalantas di Jambi berjumlah sebanyak 145 kejadian dengan rincian di bulan Juli berjumlah 40 kejadian dan bulan Agustus 53 kejadian serta September 52 kejadian. Bagaimana beritanya? Ini dia. Satuan Laka Lantas Polresta Jambi mencatat angka kalantas di Jambi yang terjadi dari bulan Juli hingga September total berjumlah 145 kejadian. Kasat Lantas Polresta Jambi Kompol Aulia Rahmat mengatakan bahwa pada bulan Juli terdapat 40 kejadian dengan korban meninggal dunia berjumlah 9 orang dan mengalami luka ringan sebanyak 44 orang dengan kerugian material mencapai 42.950.000. Sementara bulan Agustus Laka Lantas berjumlah 53 kejadian dengan korban meninggal dunia 6 orang dan 69 orang mengalami luka ringan serta kerugian material 29.225.000. Selanjutnya selama bulan September tercatat 52 kejadian Laka Lantas satu diantaranya merupakan kecelakaan yang melibatkan angkutan batu barah dengan korban meninggal dunia 9 orang dan 63 orang mengalami luka ringan kerugian material ditaksir mencapai 22.825.000. Kompol Aulia Rahmat menambahkan untuk korban Laka Lantas, baik pengendara maupun penumpang sebagian besar dialami oleh kalangan usia produktif yakni 16 sampai 30 tahun Sementara untuk penyebab Laka Lantas menurut Aulia ialah kelalaian pengendara Dalam upaya meminimalisir terjadinya Laka Lantas saat Lantas Polresa Jambi terus meningkatkan kegiatan rutin untuk mengantisipasi pelanggaran lalu lintas memaksimalkan patroli malam khususnya di jalur batu barah dan berkolaborasi dengan jasara harja dalam melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah serta memasang spanduk dan baliho untuk tertib dalam berkendara Kasat Lantas juga mengimbau kepada seluruh pengendara baik roda 2 maupun 4 untuk selalu tertib berkendara dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta meningkatkan etika dalam berlalu lintas untuk bulan Akustus ada sebanyak 53 yang lalu ini ada 6 untuk tarian yang 69 sedangkan untuk yang akhirnya sebanyak 29.225.000 dan untuk yang usia yang paling banyak yang mengalami peristiwa kecelakaan di usia 16-32 ada 19 orang nah kalau bulan Septembernya ada sebanyak 52 kejadian dengan orang yang meninggal dunia diperlukan 63 kerugian material sebanyak 22.825.000 sedangkan untuk usia yang mendominasi yang paling banyak itu tetap masih di usia 16-30 sebanyak 19 orang Lina Liska, Jek TV, melaporkan